termasuk manfaat mandi sore itu nanti kalau malamnya untuk masa pemasteran lebih paling fokus dan lebih paling nyantol ini untuk pemasterannya ini yang mungkin jarang diketahui makanya itu manfaat mandi sore juga paling penting karena dia akan membersihkan bulunya sambil mendengarkan apa, masteran-masteran yang kita ajari atau kata-kata yang sering kita sapa pada dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, masih bersama channel Siva Nurul kali ini kita untuk kesekian kalinya ya, tentu tidak asing lagi buat apa pecinta jelak kebu masih di channel Siva Nurul tapi kali ini kita akan ini tadi banyak teman yang WA manfaat mandi mandi sore ya apakah perlu atau tidak kalau mandi sore ini kali ini langsung saya buatkan videonya ya ini setelah mandi ini kalau disini pukul setengah enam jam enam setengah enam sore untuk kali ini ini manfaat mandi sore yang selama ini saya lakukan memang sebenarnya sih ya sepele lah kalau mandi sore itu yang mungkin jarang juga dilakukan tapi sebenarnya manfaatnya paling bagus untuk jelak walaupun keadaannya ini di Jawa ini di Jawa di lokasi saya ini sedang musim penghujan nah ini langitnya mendung ini lagi mendung tapi belum hujan mendung walaupun mendung tapi tetap saya mandikan karena banyak manfaat di dalam mandi sore ini termasuk salah satu ini manfaat manfaat mandi sore bulunya lebih bagus dan dia akan lebih fokus apa dalam membersihkan bulu-bulunya seperti ini dia akan lebih bagus lebih fokus dalam membersihkan bulu-bulunya karena kalau waktu sore itu tidak banyak bergerak dan tidak banyak apa tidak banyak ngoceh maka dia akan pasti akan santai-santai layak-layak setelah dimandikan dan membersihkan bulu-bulu yang kurang bagus atau yang kurang tahu yang agak sedikit rusak itu terus yang kedua manfaat mandi sore itu nanti kalau sekilas memang apa setelah mandi pasti tidak mau bunyi rata-rata kalau burung langsung kalau pas setelah mandi tapi nanti besoknya karena ini kan sudah agak petang nanti kalau setelah mandi paginya setelah baru subuh pun sudah mulai gue acor semua itu biasanya makanya termasuk apa yang sering mandi sore itu paginya walaupun masih fajar dia akan sudah mulai gue acor dan mulai bunyi bunyi semua rata-rata begitu kalau jalak sudah lama dan sudah apa sudah gak acor apalagi yang lagi masa tahap kurang begitu rajin atau masih kadang-kadang bunyinya itu sebenarnya bagus untuk mandi sorenya nah itu nah itu terus di samping itu juga tadi ada juga yang tanya amankah kalau mandi sore apalagi waktu dingin untuk jalak nah ini langsung saya jawab untuk jalak itu sangat aman sekali kalau soal mandi justru sangat bagus sebenarnya walaupun keadaan dingin yang penting yang penting burungnya itu sehat tidak sakit karena kalau bulung sehat pasti bikin gacor kalau soal mandi tapi kalau sedang sakit atau kurang begitu sehat kalau bisa ya jangan apalagi mandi sore kan agak dingin apalagi pas musim penghujan dan kurang cocok begini mungkin tambah sakit ini yang saya sarankan kalau bisa yang burung sehat itu nanti pasti apa yang selama ini pasti langsung gacor paginya tapi kalau malamnya juga bisa gacor juga kalau ditempatkan pada tempat yang terang yang terang dekat dengan lampu biasanya juga cepat gacor itu selain itu manfaat mandi sore itu juga bikin apa bulu-bulunya seperti ini itu lebih cepat mengkilap dibanding dengan mandi pagi karena awet basah awet basah kalau awet basah burung pun mudah lulut dan mudah jinak itu itu dan juga manfaat lagi kalau malam itu biasanya kan apa pemasteran masa pemasteran masa pemasteran lebih masuk lebih cepat masuk kalau kita masteri malam ini yang mungkin jarang tahu itu karena setelah mandi sore dia tadi sudah saya katakan dia cenderung tidak mau bunyi dan lebih lebih fokus pada pembersihan bulu-bulunya maka dari itu paling bagus dan paling cocok untuk masa pemasteran pada waktu malam ini yang juga sering ditanyakan untuk pemasteran sore atau malam itu berapa jam atau berapa kali bang untuk pemasteran malam memang cocoknya mungkin semalaman kalau saya lewat mp3 tapi kalau kita pas sering lewat di burungnya mungkin kita bisa sapa atau bisa membelajarinya dengan satu kata atau apa karena ini baru saja mandi ini masa pembersihan kalau soal bunyi tadi saya katakan untuk jalak biasanya kurang begitu bunyi nanti tapi kalau sudah kering itu pasti lebih gacor setelah mandi kalau bisa itu kita berikan apa kita berikan ulat atau atau jangkrik kalau malam agak banyak juga tidak apa-apa biar dia dalam masa pemasterannya lebih fokus dan kenyang dan pasti apa lebih bagus untuk kesehatan tubuhnya itu kalau diberikan jangkrik atau ulat yang agak banyak itu 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 termasuk semua manfaat mandi mandi sore itu mungkin itu saja dulu nanti kita lanjut ke cara atau pengalaman berikutnya tentunya banyak kesalahan dan banyak yang kurang cocok dengan teman-teman semua maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum